KANTONG SEMAR Kantong semar dijuluki sebagai tanaman paling rakus di dunia. Mereka ternyata bisa memakan 6.000 rayap setiap harinya untuk mendapatkan nutrisi. Bagian bibir kantong mengandung nektar yang sangat disukai rayap dan serangga lainnya. Namun setelah bagian itu, kantong semar memiliki bagian dalam yang permukaannya licin, yang membuat serangga mudah terprosok ke dalam kantongnya. Jika sudah terprosok, tidak ada serangga yang berhasil lolos, karena kantong semar akan mengatukan kantongnya untuk menyerap nutrisi serangga yang terjebak di dalam. Sebagai tumbuhan, kantong semar memang tidak memiliki otak. Tetapi penelitian membuktikan bahwa tanaman ini mampu mengembangkan strategi jitu menjebak serangga. Tim biologi yang dipimpin oleh Ulrike Bower dari Bristol University mengetahui hal ini setelah mempelajari kantong semar spesies Nepenthes rafflesiana yang banyak ditemui di Kalimantan, Kepulauan Rio, Malaysia, dan Brunei. Banyak yang mengetahui bahwa kantong semar memiliki permukaan yang sangat licin sebagai jebakan untuk serangga, sehingga setiap serangga yang masuk tidak dapat keluar lagi dari kantong tersebut. Namun kantong semar yang satu ini menonaktifkan jebakan mereka 8 jam sehari dan tidak memakan serangga yang masuk. Pada saat menonaktifkan jebakan, serangga dapat dengan leluasa keluar masuk kantong semar. Dikilah cara ini terlihat merugikan bagi kantong semar, tetapi itu merupakan strategi untuk mengundang lebih banyak serangga yang datang, khususnya di semur. Di dalam kantong semar, ada zat manis semacam nektar yang sangat disukai semut dan serangga lainnya. Jika sekor semut berhasil menemukan zat tersebut, dia akan memanggil koloninya untuk kembali lagi ke kantong semar. Ini artinya, bangsa untuk kantong semar semakin banyak. Tim peneliti kemudian membuat perbandingan dengan memodifikasi kompok kantong semar yang tidak menonaktifkan jebakan. Ternyata hasilnya mengejutkan, kantong semar yang menonaktifkan jebakan berhasil menjebak lebih banyak semut daripada kantong semar yang jebakannya diaktifkan sepanjang hari. Simbiosis kantong semar dan kelelawar memang sudah diketahui banyak orang. Namun selama ini, orang hanya berpendapat bahwa kelelawar menjadikan kantong semar sebagai toiletnya dan kantong semar tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kebiasaan ini membuat kantong semar beradaptasi memanfaatkan hobi kelelawar yang bertengger pada kantong mereka. Urin dan fesas yang dikeluarkan kelelawar ketika bertengger menjadi nutrisi tambahan bagi tumbuhan pemangsa ini. Dari analisis kimia, 33,8 persen nitrogen yang ada pada kantong semar diperoleh dari urin dan fesas kelelawar. Uniknya lagi, dalam hal memangsa, kelelawar tidak pernah memangsa serangga yang ada di dalam kantong semar. Padahal kelelawar juga dikenal menyukai serangga. Hubungan kelelawar dan kantong semar murni mutualisme atau saling menguntungkan. Salah satu ciri yang belum banyak terungkap adalah bahwa kantong semar merias bagian tubuhnya dengan zat berpendar berwarna biru yang menyala dalam gelap. Warna ini mampu menarik perhatian mangsa-mangsanya di malam hari. Para peneliti membuktikan bahwa warna biru ini sangat penting untuk mendatangkan makanan. Peneliti ini membuktikannya dengan menutup bagian tumbuhan yang berwarna biru tadi dengan ekstra smooth fluorescent. Sehingga pendar biru tadi tidak menyala selama 10 hari. Hasilnya, jumlah mangsa yang tertangkap menurun secara drastis. Salah satu spesies kantong semar ternyata sanggup memakan seekor tikus. Spesies ini bernama Nepenthes Atenborokhi. Ini merupakan salah satu tanaman karnifora terbesar yang mampu menampung air sebanyak 1,5 liter. Lebar kantong yang mencapai 14 cm sehingga memungkinkan bagi seekor tikus masuk ke dalamnya. Tikus yang masuk akan ditangkap. Cairan azam dan enzim yang ada di dalam kantong akan menghancurkan tubuh tikus sehingga yang tersisa hanya tulangnya saja. Nutrisi yang ada di dalam tubuh tikus memang sangat diperlukan dan mengingat lingkungan tempat tanaman ini hidup relatif minim nutrisi. Bagi para petualang bertemu tumbuhan seperti kantong semar dengan posisi kantong tertutup di tengah hutan merupakan keberuntungan. Ketika persediaan air minum habis dan mata air basi belum ditamukan, air dalam kantong semar yang tertutup bisa diminum untuk menghilangkan dahaga. Kantong semar mampu menetralkan kadar pH air sehingga baik diminum. Namun disarankan untuk mengambil air yang ada dalam kantong yang tertutup. Jika kantong yang terbuka, air tersebut sudah terkontaminasi dengan serangga yang terjebak masuk ke dalamnya. Bagi penduduk di tepi hutan, air yang ada di dalam kantong semar dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Salah satunya sebagai obat batu. Pemirsa adalah fakta unik si tanaman pembangsa kantong semar. Keunikannya ini membuatnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga penduduk di sekitar habitat asli tanaman ini sering menjual kantong semar liar tanpa membudidayakannya terlebih dahulu. Kantong semar kini terancam keberadaannya karena jumlahnya yang semakin sedikit. Semoga kita semakin menyadari hal ini dan menjaga kelestarian tanaman pembangsa ini. Pendar berwarna biru yang menyala dalam gelap. Warna ini mampu menarik perhatian mangsa-mangsanya di malam hari. Para peneliti membuktikan bahwa warna biru ini sangat penting untuk mendatangkan makanan. Peneliti ini membuktikannya dengan menutup bagian tumbuhan yang berwarna biru tadi dengan ekstra smooth fluorescent. Sehingga pendar biru tadi tidak menyala selama 10 hari. Hasilnya jumlah mangsa yang tertangkap menurun secara berhasis. Salah satu spesies kantong semar ternyata sanggup memakan seekor tikus. Spesies ini bernama Nepenthes Atenboroki. Ini merupakan salah satu tanaman karnifora terbesar yang mampu menampung air sebanyak 1,5 liter. Lebar kantongnya mencapai 14 cm sehingga memungkinkan bagi seekor tikus masuk ke dalamnya. Tikus yang masuk akan ditangkap. Cairan azam dan enzim yang ada di dalam kantong akan menghancurkan tubuh tikus sehingga yang tersisa hanya tulangnya saja. Nutrisi yang ada di dalam tubuh tikus memang sangat diperlukan dan mengingat lingkungan tempat tanaman ini hidup relatif minim nutrisi. Keunikan tersebut Kantong semar dijuluki sebagai tanaman paling rakus di dunia. Mereka ternyata bisa memakan 6.000 rayap setiap harinya untuk mendapatkan nutrisi. Bagian bibir kantong mengandung nektar yang sangat disukai rayap dan serangga lainnya. Namun setelah bagian itu kantong semar memiliki bagian dalam yang permukaannya licin yang membuat serangga mudah terprosok ke dalam kantongnya. Jika sudah terprosok tidak ada serangga yang berhasil lolos karena kantong semar akan mengatukan kantongnya untuk menyerap nutrisi serangga yang terjebak di dalam. Sebagai tumbuhan kantong semar memang tidak memiliki otak. Tetapi penelitian membuktikan bahwa tanaman ini mampu mengembangkan strategi jitu menjebak serangga. Tim biologi yang dipimpin oleh Ulrike Bauer dari Bristol University mengetahui hal ini setelah mempelajari kantong semar spesies Nepenthes Rafflesiana yang banyak ditemui di Kalimantan ke Pulauan Rio.